Terima kasih. Kalau begitu mohon aja dicatat secara khusus oleh diberitai persidangan ini bahwa barang bukti itu telah dikonfirmasi dalam persidangan ini bahwa itu oleh Pak Muta diserahkan oleh Pak Jutek, Pak Jutek menyerahkannya kepada Pak Rismon. Nanti akan kami catatkan. Silahkan catat. Catat. Baik, kita lanjut ya. Silahkan. Di berdiri, Pak. Kita ambil sumpah nofumnya di hadapan Ibu ini ya. Silahkan petugasnya untuk yang Pak Mokhtar dulu. Bapak masih ingat kapan waktunya? Hari minggu. Hari minggu. Hari minggu tanggalnya? Tanggal 22. Bulan? September bulan ini. Tahunnya 2024. 2024. Kalau menerima HP saya hari Rabu tanggal 18 dari Widi. Berarti saya yang hari Rabu. oh siap, siap, siap. Katakan Bapak posisinya yang menerima HP. Siap, siap yang boleh, siap. Berarti nanti supaya itu bahwa saya telah menerima HP. HP-nya jenisnya apa? Siap. Bapak ingat jenisnya? Jenisnya TEP, cuman mereknya saya tidak. TEP gitu aja gak apa-apa. TEP, siap. TEP, ya. MITO, TEP MITO. Mito. MITO, siap. Berarti nanti kan saya telah menerima TEP merek MITO dari pemiliknya yaitu Widi. Siap. Pada hari tanggal bulan akhung. Siap, siap. Sudah siap ya Pak? Siap. Nanti kalau saya disebut nama Bapak ya. Siap. Bahwa saya, siapa nama Bapak disebut ya? Oh siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Bahwa saya. Bahwa saya, Mutari Effendi. Telah menerima. Telah menerima HP jenis TEP merek MITO dari Widi Asari. Pada hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang ekstraksi berarti ya. Berarti Bapak yang membuat ekstraksi ya. Kapan waktu buat ekstraksinya Pak? Pasti ingat? Berarti awalnya aja. Senin ya. Senin 23 September 2024. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya. Bahwa saya Rismon Hasiolan Sianipar. Telah membuat. Telah membuat. Ekstraksi. Dari. Dari sebuah tablet MITO T55. Pada hari. Pada hari Senin 23 September 2024. Dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Ini akan dimintai keterangan juga ya. Berarti kita sumpah juga sebagai saksi. Pak ini. Pak Mukhtar enggak. Pak Mukhtar juga dimintai. Sumpah juga. Cuma dia menerima aja. Pak Rismon tetap di sini di sana Pak. Kita ambil janjinya. Kita akan di sini Pak. Nah sebagai saksi sekarang Pak. Tadi Bapak sebagai penemu ekstraksinya. Dalam agama Kristen Potestan Pak ya. Ikuti janjinya ucapannya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya. Bahwa saya. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan. Akan memberikan. Keterangan yang benar. Keterangan yang benar. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan. Semoga Tuhan. Menolong saya. Menolong saya. Silahkan duduk Pak. Bukan saksi. Katanya saksi tadi. Berarti diulang. Berarti kan udah kita sumpah sebagai ahli. Berarti melekat. Berarti sebagai ahli kita ulangi. Lepas sumpahnya. Saya pikir sebagai saksi. Tadi makanya saya tanyakan. Sebagai saksi Pak ahli. Baik. Ucapan. Janjinya Pak ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya. Bahwa saya. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Akan memberikan. Akan memberikan. Pendapat. Pendapat. Yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Menurut pengetahuan. Menurut pengetahuan. Dalam bidang keahlian yang saya miliki. Dalam bidang yang saya miliki. Bidang keahlian yang saya miliki. Dalam bidang keahlian yang saya miliki. Semoga Tuhan, semoga Tuhan menolong saya Selamat duduk Yang mulia, supaya jangan tidak berulang mungkin untuk Widi dan untuk Mega tidak perlu disumpah lagi, karena sumpahnya sudah pernah dihadirkan pada sidang ini hanya diingatkan saja sumpahnya berlaku Ini diminta juga keterangannya untuk membenarkan saja Ya, membenarkan saja tetap bawa sumpahnya yang dulu kemarin Ya, baik Widi dan Mega kalian kan sudah disumpah pada persidangan sebelumnya dan kalian juga sudah membenarkan di keterangan saudara juga telah memberikan keterangan bahwa handphone itu memang milik saudara Jadi, tidak perlu kami sumpah ya, sumpahnya melekat juga pada sidang pada hari ini Begitu ya Baik Ini Pak Desmond ini akan menerangkan hasil ekstraksi yang dilakukan oleh ahli Hasilnya mana Pak Saya belum menerima hasilnya Termohon juga belum menerima Biar kita sama-sama enak ngeceknya Silahkan Pak Termohon Ya Buat termohonnya ada Ya, ini Ini yang sudah dimatri Daftar buktinya ada Berarti ini Yang hasilnya dari mana ini Ini print out berarti ya Print out Tapi dikit-dikit Tiga rangkap Tiga rangkap kan Ini buat semua pengarah kan Tiga rangkap kan Tanggal belum sekali Tiga rangkap kan ini kan di copy dulu ini kan foto copy yang sesuai pilih yang ekstrak sudah cukup 3 ya ini satu lagi kurang oke buat termohonnya ada sekarang kita cek juga enggak, coba dilihat dulu benar enggak sudah diperlihatkan? kalau sudah sudah oke di daftar buktinya tambahannya minta tolong dikasih cukup ya terima kasih ya baik silakan untuk memulai pertanyaannya Pak pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Muhtar Pak Rismon Widi dan Mega yang berkenan menjadi saksi dan ahli dalam persidangan ini yang mulia atas nama pemohon PK ini dan juga atas nama tim penasihat hukum para pemohon PK izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan kami kepada yang mulia karena hari ini kita memulai babak baru sebagaimana kita ketahui bahwa KUHAB sendiri sebenarnya tidaklah memberikan keadilan yang seimbang bagi kepentingan terdakwa menurut KUHAB karena apa? karena selama ini kita tahu bahwa akses dari terdakwa kepada barang bukti itu sangatlah kecil dan hampir tidak mungkin didapatkan karena semua barang bukti itu ada di tangan jaksa dan terdakwa tidak punya akses untuk bisa mendapatkan itu tetapi hari ini majelis hakim di pengadilan negeri kasus ini di CERBON telah dimulai babak baru dimana yang mulia telah berkenan memberikan akses itu kepada terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan penetapan dan mengizinkan kepada kami untuk memberikan akses kepada barang bukti dan kemudian hari ini diizinkan Pak Rismon Sianipar sebagai ahli untuk membuka barang bukti berupa HP tersebut terus terang saja belum pernah terjadi seperti ini karena akses ini telah dibuka di pengadilan negeri CERBON ini mudah-mudahan pengadilan-pengadilan lain juga akan membuat babak baru ini untuk tercapanya jadi lembagi para terdakwa terima kasih yang mulia yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebijakan yang mulia telah memberikan izin memenuhi permohonan kami agar nanti akan dilakukan pemeriksaan setempat satu dan hal tentunya itu adalah dengan tujuan untuk dapat mendapatkan kebenaran material dan yang mulia betul-betul kami hormati dapat memberikan akses itu siluas-luasnya kepada para pemohon PK ini atas nama pemohon PK dan juga aslamat tim penasihah hukum dan seluruh masyarakat yang bersimpati kepada terdakwa ini para pemohon PK ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mulia akhirnya Tuhan memberikan kebaikan kepada yang mulia dan seluruh keluarga di hari-hari yang akan datang sekarang kami ingin membuktikan sesuatu hal sebelum saya tanya kami tanyakan ahli ini agar semua menjadi terambut kita untuk apa sebenarnya ekstrak ini dilakukan itu bermula dari bahwa dalam perkara ini ada dakwaan jaksa ditujukan pada pemohon PK ini dimana dalam dakwaan jaksa yang kemudian dikonfirmasi di dalam putusan-putusannya antara lain disini kami tunjukkan nanti putusan daripada Pak Saudara Hadi bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Egi dan Vina yang dimulai dengan pemukulan yang dilakukan di flight over dimulai pada jam 21.15 pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mulanya padahal kami sudah menganalisis dan mendapat keterangan daripada para saksi bahwa sebenarnya jam 22.14 artinya lebih kurang satu jam setelah dikatakan ada pengukulan ini Vina masih hidup karena dia ternyata masih berkomunikasi dengan saudara Widi sehingga adalah ini inginkan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 21 pada tanggal 27 pada jam 21.15 itu ada mulai peristiwa pembunuhan itu terjadi nah untuk itulah kami membuktikannya dengan adanya percakapan di HP yaitu milik daripada Widi saksi Widi kemudian di ekstraksi oleh saudara Rizmond Sianipar dikeluarkan isinya ternyata terkoprimasilah bukti nofum yang sudah kami sampaikan sebelumnya dimana kami menemukan ada bukti nofum yaitu berupa ekstraksi yang ada di berkas daripada penyidik dalam berikutnya acara daripada handphone vina kemudian juga terhadap perkomunikasinya dengan Vidi dan kemudian setelah kita ekstraksi daripada handphone nya Vidi ternyata isinya sama itulah yang akan kami jelaskan sekarang ini sehingga inilah tujuan kami mengajukan bukti ini bahwa dengan adanya ekstraksi ini terbuktilah bahwa sebenarnya pada jam 21.15 yang dituduhkan bahwa telah terjadi pemukulan kepada Egi dan Vina itu adalah tidak benar karena jam 22.14 Vina dan Egi masih masih bercakap-cakap dengan demikian bahwa pada jam yang dituduhkan itu Egi saudara Vina masih hidup itulah tujuan daripada dihadirkannya para saksi ini khususnya Pak Rismon walaupun itu saya mulai bertanya kepada Widi kembali mengingatkan apakah betul saudara memiliki HP yang itu tunjukkan buktinya ya betul itu milik saudara ya kapan saudara serahkan itu kepada apakah saudara pernah menyerahkan itu kepada muhtar pernah kapan saudara serahkan tanggal 18 September 2024 betul ya jadi itu milik saudara ya dalam hal ini saudara juga melakukan komunikasi dengan Vina adalah dengan menggunakan HP ini ya oke baik serahkan kepada Rismon kepada Pak Muttar siap saudara saksi Muttar apakah saudara pernah menyerahkan ini kepada saudara Jutek betul betul ya menyerahkan kepada tanggal berapa hari Minggu tanggal 22 September 2024 siap kami jelaskan bahwa kemudian saudara Jutek telah menyerahkan hal itu kepada ahli Rismon pertanyaan saya pada Rismon apakah saudara benar pernah menerima HP ini daripada saudara Jutek HP yang tadi itu iya tanggal hari Senin tanggal 23 hari Senin 23 baik apakah saudara telah melakukan ekstraksi daripada HP itu iya Pak begitu ya selama kurang lebih lima hari lima hari saya mau bertanya apa ada hasilnya ada ada usaha nah kalau begitu coba saudara tampilkan dulu hasil daripada ekstrasi saudara langsung hasil ya Pak hasil dulu nanti saya tanya setelah hasil hasil tanya metodologinya saudara menggunakan untuk memperoleh hasil itu saudara menggunakan metode yang ini hasil dulu atau hasil dulu baru kita tanya nanti metodologinya supaya terlihat dulu ditampilkan di situ boleh saya juga bisa melihat di sini silahkan saya sudah dibagi ya baik ini hasilnya kan seperti majelis saya mau tanya bagaimana saudara metode 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 atau metode metode saudara dalam rangka melakukan ekstraksi ini ini kan HP di dalamnya apa yang kau teratukan di sana metodologinya kayak apa coba izin yang mulia saya jelaskan jadi pertama kita melakukan seperti biasa ekstraksi logical dimana kita melihat isi dari HP tersebut tetapi kelemahan dari ekstraksi logical tersebut adalah kita tidak bisa mengekstrak file-file yang ter-delete gitu jadi setelah kita periksa ternyata semuanya kosong terutama dua database yang menjadi interest saya yaitu database SMS 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 dalam database SQLite yang kita periksa ternyata kosong mungkin tidak penting atau apa terjadi saya tidak paham tetapi ketika saya periksa log activity dari database tersebut memang terjadi penghapusan terus database yang kedua yang saya periksa adalah log files database itu disimpan juga di dalam SQLite database dan saya periksa juga kosong juga jadi setelah itu fase kedua saya tidak mencerah saya lakukan ekstraksi file system setelah saya cloning isinya ini Pak Akin ini saya saya cloning setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction nah disitu semua utuh bit demi bit isi dari tablet merek Mito T55 ini saya lakukan cloning setelah itu saya lakukan ekstraksi secara file system nah disitu terlihat semua file-file yang terhapus nah usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus maka data itu pindah tempat Pak Akin dari tempat semula ke tempat pembuangan sampah nah di tempat pembuangan sampah itulah saya pulung Pak Akin data digitalnya jadi nanti ada perbedaan sedikit teks itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data sampah tempat sampah maka bisa jadi terjadi override ditimpa oleh data lain atau karakter lain begitu tetapi untuk timestamp maupun nomor telpon itu bisa kita ekstrak dengan sempurna karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter kata-kata jadi lebih gampang polanya itu diambil dari tong sampah tadi tersebut untuk integer bilangan bulat yang nomor itu timestamp daripada pesan baik saya buat dalam pertanyaan umum tidak begitu sulit ditangkap tadi Anda mengatakan bahwa ketika saudara periksa HP ini saudara katakan sudah kosong ter-delete kalau itu ter-delete apakah tidak hilang daripada HP itu semuanya dalam aplikasi atau dalam sistem komputer penghapusan data itu hanya memindahkan data dari tempat semula ke tong sampah data itu masih ada jadi kalau dikatakan kita delete suatu data itu tidak hapus dari situ tapi pindah tempatnya pindah tempatnya ke tong sampah tetapi dia karena dia di tong sampah maka bisa kemungkinan terjadi override override itu menimpa data baru sampah baru menimpa sampah lama jadi dalam kasus yang saudara ekstrak sudah terlihat sudah di delete tapi walaupun itu di delete tapi yang saudara katakan di delete itu tidak berarti hilang tapi pindah tempatnya ke tong sampah itu nah kemudian saudara mengambilnya dari tong sampah itu sehingga keluar dapat hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ada yang mau sejarahkan dengan metodologi lagi metodologinya untuk pencarian pencocokan kita perlu data yang yang disampah itu pak kalau di dalam digital itu direpresentasikan dengan bilangan-bilangan atau karakter-karakter heksadesimal nah karena dia karakter maka dia kita butuh filter nah saya menggunakan beberapa algoritma pencocokan string untuk menyaring sampah-sampah tersebut untuk membedakan dia bilangan bulat kah terus karakter apakah terus teknik penyaringannya adalah dengan menyaring berdasarkan signature signature-nya itu kita buat timestamp-nya stampel waktunya pak jadi begitu kita kita terapkan algoritma string matching algoritma itu maka kita dapatkan ekstraksi ini kalau untuk colloc kalau untuk history panggilan karena dia berupa hanya angka-angka itu dari tong sampah itu lebih gampang kita kita ekstraksi karena representasi kalau bisa teknisnya pak representasi bilangan bulat atau integer itu hanya 8 bit di dalam android sementara kalau karakter itu 16 bit jadi kombina ya 16 bit berarti sekitar 4096 jenis karakter jadi itu lebih susah menyaringnya gitu pak jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu ini kan dari hp-nya ada disana kamu temukan sim card-nya enggak oh iya lupa menjelaskan yang mulia jadi apa yang saya terima adalah murni hp ini yang mulia tablet T55 merk mito dan di dalamnya itu sim card-nya tidak ada jadi dia tidak ada yang saya terima tidak ada sim card nah mekanismenya yang mulia SMS terutama SMS dan panggilan itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi android itu kedua tempat yang pertama ke sim card kita subscriber identity module untuk nomor kita yang mulia terus yang kedua di internal memory nah jadi meskipun tidak ada sim card tersebut saya bisa mengekstrak dari internal memory ini hasilnya jadi berarti kalau ada data-data itu ada di sim card ada juga di di hp-nya ini sendiri itu saudara-saudara internal memory semua hp seperti itu kalau dia android ios iphone dua-dua nah disini juga ada ketawa terdemukan ya pertanyaannya saya lakukan supaya jelas secara umum dulu tadi saudara katakan bahwa ini kan sudah didelete pengertian kami secara umum aman ya sudah berarti gak ada lagi di data itu ternyata saudara katakan masih ada di dalam internal datanya kapan bisa terhapus habis dari sini semuanya kalau terhapus jika semua struktur file itu dirubah struktur file itu biasanya dirubah dengan cara formatting jadi semua kalau misalnya nilai memorinya itu satu semua dinilai nol semua memori yang ada di dalam hp itu dibuat dikonversi menjadi nol jadi siap untuk menerima data baru itu metodologinya begitu ya baik kalau gitu kita cukup mengenai soal metodenya kita sudah bisa memahami kita melangsung saja kepada hasil saudara temukan bisa gak sebelum saudara jelaskan ini supaya gampang disini ada saya lihat itu kata-kata UTC atau UTC bisa saudara jelaskan itu apa UTC plus zero UTC plus zero UTC itu adalah referensi waktu global universal time coordinated plus zero artinya hardware yang digunakan belum melakukan penyesuaian terhadap waktu lokal jadi kalau kita konversi itu harus ditambah dengan waktu lokal kita jerepon ya ditambah 7 apa bedanya dengan GMT sama saja pak tapi kalau UTC itu lebih umum digunakan di dunia komputer oh UTC umum digunakan komputer tapi risiknya sama coba jelaskan dulu GMT atau UTC itu tadi kan saudara katakan bahwa ada waktu disini kan disebutkan salah satu waktu tertentu ya dengan menggunakan UTC plus zero kalau dikatakan UTC plus zero artinya masih waktu yang sebelum disesuaikan dengan waktu lokal ya umpamanya Indonesia ini GMT pusatnya dimana nih UTCnya itu kalau tidak salah di Inggris Inggris jadi Inggris pakai menggunakan nol jadi nol baru kemudian kalau kita di Indonesia perbedaan waktu antara Indonesia dengan Inggris itu adalah tujuh tujuh setiap negara berbeda-beda tentunya jadi kalau ini disebutkan disini angkanya umpamanya 15 20 umpamanya gitu maka itu artinya harus ditambahkan tujuh kalau berbicara tentang waktu Indonesia iya pak iya kan jadi kalau umpamanya 15 15 maka berarti menjadi 22 15 begitu pengertian ya itu isinya sama dengan GMT iya karena kami lihat disini UTC oke kalau begitu coba saudara jelaskan ya ini saya HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa serinya atau apanya pak IMEI-nya IMEI-nya itu jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55 IMEI-nya terlalu kecil pak merknya Mito T55 revision-nya mungkin itu identitas manupacernya NRG 90M terus aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 ticket serial number blablabla terus IMEI-nya device evidence number 68 sekian-sekian IMEI-nya 3575910 74 71 526 jadi itu menandakan pengenal unit dari hardware tersebut itu itu IMEI-nya itu pengenal unit unitnya ya nah sekarang sebelum ke Paris mohon saya tanya Widi dulu Widi waktu ini kamu gunakan nomor telepon kamu itu nomor berapa Widi lupa pak kamu lupa nomor pun sendiri kamu lupa 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 oke saudara ahli coba jelaskan selanjutnya apa yang saudara temukan dalam hal ini setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system maka semua lebih terbuka kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak baik data-data yang terhapus apapun data-data yang tidak terutama data-data aplikasi yang lain tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu 5 hari ini saya memfokuskan untuk di 2 database tersebut yaitu database SMS MMS dan database call log nah apa yang saya temukan di database call log itu setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage maka ada nah karena keterbatasan waktu tadi itu jadi saya mengekstrak sebelum dan sesudah tanggal 27 saya saja pak karena keterbatasan komputasi laptop saya gitu terus disitu ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus ya itu ada ada telepon masuk 4 kali 27 Agustus 2016 yaitu 15 10 51 UTC plus 0 15 12 38 UTC plus 0 15 12 18 UTC plus 0 17 13 18 UTC plus 0 itu belum disesuaikan dengan waktu lokal ditambah 7 nah itu dari telepon yang sama ya plus 62 896 40 11 0 98 yaitu nomor almarhum yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu dari hasil ekstraksi Polda Jabar tentang atas HP almarhum Pina merek Samsung Galaxy G313 gitu pak baik saya mau fokus dulu ke di dalam ada dua data ini ya kan ada dua yang data yang kamu yang ahli sampaikan disini satu yang call hanya telepon saja kemudian ada yang SMS kita bicara yang call dulu call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7 urutan nomor 7 oke oke di dalam nomor 7 ini ada telepon masuk ya atau keluar incoming incoming masuk kepada teleponnya yang ada disini disini yang ada disitu itu artinya berarti miliknya WIDI nomor berapa itu nomornya nanti terlihat di tabel messagesnya pak ya bisa bisa saya tunjukkan nanti di tabel messagesnya itu nomor HP WIDI adalah plus 62 8986 934 096 96 itu yang WIDI ya yang saya ekstrak dari tablet Mito ini yang VINA yang VINA yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar kita baca adalah plus 62 896 4011 098 oke jadi confirm ya semua ya jadi confirm dari VINA ke WIDI sudah confirm confirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15 10 ya 51 jadi jam 15 10 menit tambah 7 jam berarti ada telepon ada telepon masuk ke teleponnya VINA ya kan begitu ya yaitu jam tadi itu ini di HP WIDI maka dari VINA ke WIDI ya maka saya bilang dari VINA ke WIDI ada telepon masuk 15 10 menit 51 detik ya kan UTC masuk masuk di sini benar ya kita berangkat ke nomor 8 urutan nomor 8 ada telepon dari VINA masuk kepada WIDI pada jam 15 12 38 artinya itu adalah jam 20 22 22 12 12 38 detik 22 ya jam 22 oke urutan ketiga ada call lagi ada telepon masuk dari VINA ke WIDI pada jam 15 12 18 18 jadi ada tiga disini call yang masuk telepon masuk dari VINA ke WIDI pada jam ini jadi kita disini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia jam 22 lewat 12 ya kan ada lagi Pak 7 baris ke 10 pukul 17 13 18 UTC plus jeruk 24 urutan 10 17 yang urutan 10 17 18 UTC plus 0 itu yang keempat itu yang keempat oke ya dari keterangan kemarin itu kita lihat itu sudah mulai pembicaraan antara pol HP-nya HP-nya WINA HP-nya VINA ke WIDI dipakai-pakai HP-nya VINA kan begitu oleh polisi oke jadi kalau supaya tahu ini teman arahnya bahwa disini percakapan yang call masuk yang call masuk adalah tahun 17 boleh dikumpulasi dari keterang saksi dulu itu bahwa ini pembicaraan ini adalah yang digunakan oleh pihak penyidik pada sore hari ya jam 20 berarti 24 ya jam 2 setelah kejadian ya tapi yang terlihat disini sebelum dari polisi adalah jam 15-12 ini artinya jam 22-12 sedangkan dalam peristiwa yang dituduhkan dalam perkara ini adalah jam 21-15 sudah terjadi peristiwa pemukulan dan pembunuhan 21 sementara disini masih terlihat jam 22-12 VINA masih call kepada WIDI ya artinya dia masih hidup ya satu oke sekarang saya mau ahli menjelaskan ini tadi call telepon masuk coba saudara ahli jelaskan bagaimana dengan SMS yang masuk SMS pak setelah kita saring dari apa dari sampah digital ya nah ini pak yang kita saring dari sampah digital bisa diperhatikan bahwa di body textnya itu atau message itu ada karakter-karakter asing inilah karakter-karakter yang saya katakan karakter yang menempel karena memang data itu sudah berada di sampah digital sudah dilakukan penghapusan jadi pindah tempat ke sampah digital jadi terlekat sampah-sampah yang lain dan saya tidak melakukan apapun tidak melakukan filter atau apapun jadi apa adanya setis yang saya filter dari yang saya ekstrak dari sampah digital itu yang mulia baik sebelum kita masuk kepada kontennya kita bicara waktu dulu ya tadi kan call kita bicara waktu bahwa 21 pada pada jam recording in progress pada jam 20 22 12 Vina masih hidup karena dia masih bertelepon dengan Widi ya itu dulu poin nah sekarang disini coba dilihat oh putih disana ya gak bisa ketembok ya baik sekarang yang SMS dulu coba jelaskan nomor berapa mulai gak nomor 10 ya urutan 10 nomor 10 pak ya urutan 10 ya dengan interaksi message SMS antara Widi dengan belakangnya 4096 dan Vina itu belakangnya 1098 itu nomor 10 nah disitu type nya ada di foldernya ada inbox terus disini itu dari 098 itu dari Vina belakangnya 1098 dari Vina 27 Agustus 2016 1540 10 UTC plus 0 ya diterima oleh hp hostnya yaitu hpnya Widi di belakang yaitu plus 6289 86 93 4096 dan disitu statusnya adalah read nah karakternya disitu ada yang lain-lain karena memang saya memulung dari sampah digital jadi itulah yang ada saya tidak tambahin kurangin karena memang sains harus bisa direkonstruksi dan harus sama oleh ahli lain jadi tidak bisa tidak saya manipulasi apapun disitu ada karakter-karakter dan itulah yang saya dapatkan Pak baik jadi kita urut disini ya di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina yaitu telepon yang 62 89 64 01 1098 itu milik Vina masuk ke telepon 89 86 93 4096 itu handphone-nya Widi yang kita ekstra jadi sekarang Widi udah tau ya nomornya ya jamnya adalah jam 15 14 10 yang artinya kalau di di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22 14 10 kan begitu jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber SMS dengan Vidi dikatakan peristiwa punggungan mulai 21 15 ya kan peristiwanya disini yang ingin kita buktikan kan oke isinya apa coba saudara yang baca enggak ahli saya pak ada tanda persen mau tanda dolar gak me tanda tanya terus tanda kuadrat tar tanda ampersen di tanda kali JMPT tanda pagar SMA terus tanda kuadrat lagi kita terus tanda underscore MNM terus spasi rame terus tanda persen tanda persen XTC spasinya setelah itu tanda kali lagi tanda pagar terus tanda add baru tanda seru jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persis yang gimana mau enggak mau mau enggak MEC ntar dijemput dijemput sama SMA sama kita gitu ya itu ya kalau dibuang tanda tanya apa sebagainya mau enggak MEC ntar dijemput sama kita ini adalah SMS dari VINA kepada Widi ya kan pada jam 22 14 tadi iya pak iya kan Widi meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini kamu pernah ingat gak bahwa kamu pernah menerima SMS dari VINA pada itu ya benar ini ya isi seperti itu itu kata-kata itu benar iya benar benar ya benar apa yang maksudnya disitu MNM mohon maaf MNM itu artinya minum oh jadi saya mau enggak ntar dijemput sama kita minum rame nya ekstensinya apa yang saudara masukkan artikan disitu saudara pahami MNM itu artinya minum kalau ekstisi itu artinya geng motornya dianya geng motor ya iya oh nama geng motor iya nama geng motor siapa itu Eki dan VINA oh Eki dan VINA memiliki geng motor iya namanya ekstisi jadi disini kamu diajak oleh VINA untuk minum minum apa ini minum apa disini enggak disebut pelanaman kamu sering minum minum ya mohon maaf minum itu artinya minuman keras si VINA ngajak WIDI dari mana kamu tahu itu mengajak minum minum keras mohon maaf mohon maaf banget soalnya pribadi VINA itu sering minum minuman keras sama WIDI juga pernah minum berdua sama si Mega oh kamu berdua sering minum sama 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 VINA ya jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras iya pak jadi malam itu saudara diajak minum iya pada jam 22 14 ini iya pak oh itu jadi dia dan mengajak kamu itu ke gengnya dia iya pak ke gengnya si Egi sendiri iya pak baik itu yang urutan 10 kita tinggalkan dulu ini nanti lanjut yang urutan nomor 11 ahli yang nomor 11 baris 11 itu ada hp host yaitu tablet T55 ya dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya belakangnya atau saya baca aja plus 62 899 86 dan 34096 itu dari hp host itu mengirim ke nomor plus 62 896 40 11 098 itu adalah hpnya VINA pada waktu 27 khusus 2016 15 17 24 UTC plus 0 atau kalau plus 7 ya 22 17 24 waktu Indonesia Barat statusnya sent artinya sudah terkirim ke komunikasi jaringan komunikasi terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan disitu ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu Pak apa isinya isi pesannya ga ampersen tanda kuadrat sok tanda et ira persen ampersen bee et kt kali dimarahin g ampersen kali jol gitu Pak oke kalau saya baca tanpa tanpa tanda baca yang tadi tadi ada ada tanda yang lain ya aksen kita bicara ga sok ga sok ira bi dimarahin gejol ya nah Widi ini kan HP kamu bisa kamu jelaskan ga ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya Widi ngirim ke Vina balas oh kamu balas ke Vina oke jawabamu apa ini gak sok ira baik kita dimarahin gajol artinya gak sok itu gak udah kamu aja kita itu artinya saya saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu Pak oh jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum ya kamu nolak ya kamu bilang enggak ya enggak ulangi lagi lagi apa enggak apa biar disatat benar disini enggak sok ira baik kita dimarahin gajol dengan arti enggak udah kamu aja saya dimarahin gajol jadi itu gajol itu maksudnya mantan kamu dulu dimarahin sama mantan pacar jadi kalau gak mau ikut minum-minum enggak pada jam 22.17.24 ya nah ini juga jam 22.24 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang ditundukkan di jaksa kan jam 21.15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan padahal jam 22.17 kamu masih WA-WA sama dia gitu SMS ya apa lagi yang bisa dijelaskan Ali nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap beberapa nomor atau dari beberapa nomor tapi saya tidak bisa identifikasi Pak itu nomor hanya dua nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi folder jabber dan hasil ekstraksi dari tablet WID ini hanya dua nomor gitu ya saya mau tanya pada Mega dari cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap kalau yang masalah minum rame itu memang si almarhum maaf almarhum maafin itu sering sering mengajak Mega sering mengajak Mega sama Widi minum sering kalian ketiga juga minum-minum ya di jam itu ya ya di jaman itu Pak jam itu ya baik jadi yang ini sampaikan yang mulia bahwa di dalam bukti nofum yang telah kami sampaikan itu kemudian dilakukan ekstrak ini bukti kami ini akan di ekstrak oleh yang kami duga itu adalah di ekstrak oleh pihak kepolisian karena ada berkas perkara kemudian kita ingin tahu betul gak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat mengambil langsung dari Hebo Njawidi ternyata isinya semua pas jam-jamnya semua sama jam-jamnya sama yang berbeda kita harus jujur ada satu kata yang hilang di tempat yang mahabisporri itu yang dari sini yaitu kata-kata minum rame ekstasinya di poin 10 itu ya di poin 10 jadi yang ada di yang di di polis ya Pak yang kami sampaikan yang kita itu adalah kalau begini Pak lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi kita bandingkan dengan hasil ekstraknya Pak ya jadi semua jam-jamnya sama detiknya sama ada coba silahkan ditunjukkan Pak ayo termohon kita lihat jamnya semua sama hanya itu terhilang kita gak tahu kenapa itu terhilang minum rame ekstasi yang hilang kan nomor 10 nomor 10 aja Pak yang hilang dibutir 10 di belakangnya aja mau gak make ntar di 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 sama kita itu sama kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu di yang di polisi itu tidak terlihat saya gak tahu apakah ini data itu harus menimpa dari data lain atau memang sampai sini loh jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi ya ini-ini yang dari polisi ini yang kita punya yang diekstrak oleh ahli kita hanya ada kehilangan sini kalau yang dari polisi itu hanya mau gak make ntar dijemput sama kita tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau gak make ntar dijemput sama kita minum rame-rame ekstasinya itu jadi ada yang dihilangkan minum rame-rame dihilangkan hilang hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi ya hilang jadi yang mulia tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan yang pertama itu semua isinya sama kecuali kata-kata tadi itu aja kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu kami hanya menyampaikan fakta bahwa di yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya dan dikonfirmasi dan dikonfirmasi oleh saudara widi itu yang benar yang mana itu ada kata-kata itu ya ada ada kata-kata itu ada ekstasinya minum rame-rame ekstasinya itu ada itu ya ekstasinya ekstasinya oh sorry maaf yang mulia ekstasinya saya terhambat terbawa ekstasi ya ekstisi ya ekstisi ya gitu jadi ahli mengatakan apa adanya tentunya nanti majelis nanti yang dan majelis hakim aku nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini ya kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada ya itu menjadi penilaian daripada yang mulia ya kemudian yang mulia sebelum kami lupa izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini supaya lengkap sudah ada izin setuju ya ya setuju setuju ya saudara ahli ada yang saudara jelaskan lagi bisa mungkin mendemonstrate bagaimana caranya Anda ya supaya jelas dalam persidangan ini bagaimana caranya Anda tadi kan metodologinya udah membuka ini nah ini ini mungkin yang mulia sampah digital itu kan direpresentasikan dalam bilangan-bilangan heksadesimal pak kalau praktisnya heksadesimal itu ada terdiri dari satu huruf itu 4 bit jadi itulah rentetan apa namanya data-data yang ada pada sampah digital saya filter itu menggunakan beberapa algoritma timestamp itu sebagai signature yang mulia yang mulia mungkin dilihat sebentar inilah caranya terlihat disini inilah mekanismenya untuk menyaring oh ada ya mohon menying dengan algoritma string matching algoritm seperti Nude Morris Pratt Boyer Moore Rabin Karp Ahokora Saeed dan lainnya dan saya juga gunakan metode saya Jepang patent saya di bidang kriptoanalisis untuk membantu yang telah saya temukan di Jepang ini ya ini saudara cari pakai algoritmanya ini ya nanti akhirnya keluar nanti tiba-tiba ini iya nanti keluar sekitar 5 menit 5 menit ini baru keluar ya karena dia perlu waktu untuk membaca semua data yang ada pada di tong sampah digital itu terus melakukan pencocokan menggunakan algoritma algoritma ini pak berdasarkan signature nya itu timestamp timestamp yang kita inginkan adalah sekitar sehari atau dua hari sebelum 27 Agustus sebelum dan sesudah untuk menghemat komputasi dan nanti sekitar 5 menit hasilnya keluar ini memang harus dilakukan di luar dari apa namanya sopir yang ada karena sopir yang ada banyak sekali yang perlu kita lakukan karena punya keterbatasan pak jadi kita harus mau apa sendiri untuk mengekstrak atau data digital dari sampah itu pak karena yang dipakai di selebrit pun banyak yang gak bisa dipakai maksudnya tidak bisa mendapatkan ini pak harus kita menggunakan kehalian kita untuk menyaring ini pak ekstraksi data yang sudah dibuang apalagi sudah 8 tahun yang lalu maka dia berada pada memori-memori yang paling bawah yang sudah lama tidak digunakan pak jadi memori itu punya jenjang yang baru disimpan baru dibuang terus yang lebih lama lebih lama dan makin lama disini pak nah di bawah ini yang kita gali kita pulung itulah yang bukan scientific crime investigation itu ya jadi semua walaupun terbuang di tong sampah itu kamu ahli bisa bukti kumpulkan semua sehingga dengan cara algoritma tadi itu terbuk ini ya tapi dalamnya semua gak hilang ya ada disitu semua baik-baik mungkin saudara Ruri ada yang mau ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan kita tunggu aja supaya terlihat demonstrasinya butuh sekitar 5-10 menit pak ini nanti sudah keluar ini ya tinggal nunggu kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa mohon izin majlis satu pertanyaan saja bagaimana kalau data yang telah terdelete permanen apakah masih di ekstrak masih bisa di ekstrak permanen kalau tadi itu pak mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa salah satunya adalah memformat memformat itu artinya ya semua jenis memory semua lokasi memory itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 1-0 1-0 nah ketika dilakukan pemformatan maka nilai semua cell memory itu ya semua dinolkan pak nah ketika semua dinolkan ya data itu menjadi seragam 0 tidak ada informasi apapun yang bisa di ya tidak bisa lagi pak itu sudah menyerah kita jadi walaupun di delete ini hati-hati kita delete tidak berarti hilang ya tetap masih ada di dalamnya ya bisa pak dengan usaha dan ini sudah hp yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya jadi dari kami mengenai saksi ahli ini pak hakim cukup dan ini yang ingin diaksikan lagi saya hanya garis bahwa ini saja kenapa ini diajukan saya ulangi lagi mungkin jangan dia gak membesarkan tapi penting bahwa di dalam dakwaan jasa itu semua Fina Fina dan Egi itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15 ya ternyata pada jam 22.17 pun Fina masih berkomunikasi dengan Widi artinya dia masih hidup pada jam hal itu sehingga semua karena ini adalah bukti yang saintifik berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya tidak benar karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu dan tidak ada kematian Fina pada jam 21.15 tersebut dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP jadi cara anda melihat dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia apakah kemungkinan kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul dibawa ke tempat tanah kosong kemudian dibawa lagi itu membutuhkan waktu berapa lama itu yang mulia terima kasih cukup ya masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan kalau ada silahkan Pak baik terima kasih yang mulia untuk ahli ya tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin tanggal 23 berapa hari dilakukan ekstrak itu kalau ekstraknya cepat Pak dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction maka kita ulangi lagi untuk struktur file struktur extraction untuk apa mengekstrak data-data yang terhapus setelah kita lakukan cloning baru ekstraksi file structure tersebut terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut karena memang semua tadi saya katakan di dua database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong seperti database SMS MMS dan call logsnya ada gak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu mungkin berapa hari kalau tidak kalau yang HP sudah yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak cepat sekali Pak 5 detik 10 menit sampai itu gampang tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna itu tantangannya nah kita harus seperti mencari jarum di dalam cerami makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu karena stringnya hexadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresenterkan dalam string-string itu A, B, C, D, E, F terus 0 sampai 9 nah sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algoritma ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware apakah ada virus apakah ada data yang lain ini sama artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting nah ini hasilnya Pak ini untuk kolok ya nah ini ya karena ini HP saya bukan server Pak ya jadi saya batasi nah takutnya laptop saya rusak Pak banyak data penelitian disini nah ini hasilnya dan untuk message-nya saya bisa apa nah ini karakter-karakter yang tadi ditunggu 5 sampai 10 menit Pak untuk metodenya ini Pak kalau saya jelaskan secara apa dia pencocokan saja pencocokan string karena memang yang disampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9 A sampai F jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya timestamp sebagai signature timestamp-nya kapan yang kita inginkan nah misalnya 27 Agustus 2016 nah kita cocokkan itu kita konversi ke heksadesimal baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu Pak baik cukup yang boleh cukup Ali ya itu kan tadi Ali menanyakan menyatakan kalau handphonenya sudah lama kalau baru cepat yang mau saya tanyakan apakah di sistem pencarian ini itu hanya nomor bisa handphone baru ini disita ada kejadian atau bisa enggak misalnya saya nyimpennya namanya Bapak ini gitu keluarnya Bapak ini tapi tidak nomor aja kalau sistem penyimpanan Android itu Bu kalau nama beda tempatnya dengan nomor tapi enggak bisa dibuka misalnya ini kan handphonenya langsung disitani sama polisi misalnya tersimpan nama Sudirman gitu keluar enggak atau cuma nomornya aja kayak gini tidak nomornya saja yang disimpan baik ke SIM card memory maupun ke internal memory tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone ini nomornya ini 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 gitu ya enggak harus nama yang keluar baik kalau cukup dari pemohon ya kalau cukup kita tanya para pemohon enggak tahu juga ya kalau memang sudah selesai ini Pak saya menyimpang daripada pembersihan saksi ini saya hanya menyampaikan sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini karena kita saling hormat-mahormat antara penasihat hukum jaksa dan menjelis untuk selanjutnya mungkin rasa perlu harus saya menyampaikan bahwa penasihat hukum acara pidana di persidangan itu baik penasihat hukum hakim dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing khususnya pasar 230 ayat 3 punya atribut masing sepanjang perjalanan persidangan ini Pak jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga misalnya itu bertentangan dengan kuhab dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor nomor yang sudah diperbarui itu itu PPP nomor 22 tahun 23 dan juga tahun 2015 dimana masing-masing itu kalau apokal pakai toga blablabla ada aturannya majelis juga seperti itu jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatapal kemarin yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasih hukum kalau jaksa itu kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara apa pemerintahan pidana kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga jadi bisa dikatakan seni perdata namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara kesidangan begitu tanggapan kami Pak oke cukup ya makasih Pak makasih Pak baik cukup kalau cukup kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah untuk Pak Rismond dulu silahkan maju ke depan Pak untuk tanda tangan ada bukannya kalau gak ada kami sediakan bukannya ada ini Pak silahkan Pak di kolom tiga karena tiga berkas kalau Pak Moktar sudah ada kita cari silahkan Pak Pak Moktar silahkan Pak maju ke depan iya biar bisa pulang terima kasih Terima kasih Pak. Nanti fotonya di matre, jadi matre nanti diajukan Pak. Oke, disimpan aja dulu. Baik, cukup ya? Cukup, terima kasih Pak dan Bu atas waktunya bisa pulang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik. Untuk, habis ya untuk yang 6 orang? Selesai. Selesai di sini. Nggak ada lagi ya. Ini akan kita skor, nanti akan kita buka untuk penandatanganan berita acara. Ya. Dan ada waktunya, nanti kami berikan kepada tim dari penasihat hukum pemohon untuk mengajukan instagur. Pemilisan berkas. 7 hari ya. Ya, nanti kami surati. Nanti kita tanyakan dulu, sabar Pak. Bisa Pak, nanti kami surati Pak. Kapan bisa Bapak surati? Tapi, itu wajib Pak. Nggak bisa kami nggak berikan. Dari termohon juga begitu ya. Mengenai, ya, mengenai PS ya. Kita masuk ke acara selanjutnya. Ini nanti kita skor, nanti kita buka PS-nya jam 2. Kita berangkatnya jam 2. Kita buka di sini, agar kita nggak perlu lagi pakai toga. Dan kita tutupin di sana. Oke. Itu. Nanti ini kita skor. Ya, kita tanyakan dulu. Mengenai, salah satu permintaan kami kepada tim penasihat hukum. Yaitu menjaga keamanan. Bukan hanya kami saja. Tapi semua yang hadir di sini. Makanya, kami tanyakan kepada pihak termohon. Mengenai kepastiannya, Pak. Apakah pihak termohon ikut dalam pemerintahan sempat atau enggak? Silahkan, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait permohonan PS dari tim penasihat hukum pemohon, kemudian juga dari Yang Mulia juga sudah menyampaikan, untuk hari ini adalah jadwal PS. Kami dari termohon akan mengikuti proses PS juga, Yang Mulia. Untuk personil, nanti kami menyusul pada saat waktu PS dibuka nanti, Yang Mulia. Ya, kalau begitu, saya minta tolong kepada tim penasihat agar dijaga juga keselamatan kami semua. Baik, Yang Mulia, untuk keamanan sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pores dan juga Peksek. Dan juga kami sendiri secara internal sudah menyiapkan berkoordinasi dengan jajaran resmi maupun dari pengamanan internal kami. Baik, seperti yang saya sampaikan, kita hanya melakukan pengecekan lokasi. Sama membawa saksi-saksinya yang dapat menunjukkan lokasi. Kita tidak akan tanya jawab, karena saksi-saksinya sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. Oke? Siap, betul yang boleh. Begitu ya. Baik, sidang ini kami skor dan akan dibuka kembali setelah kita melakukan PS untuk penandatanganan berita acara. Begitu ya. Yang dua kita buka untuk PS. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Di sini Pak. Jam dua kurang, di sini Pak kita buka, kita berangkat jam dua pas. Ya. Ya. Karena kita akan kembali untuk penandatanganan berita acara. Ya, kembali lagi ke sini. Ya. Ya. Setengah dua diharapkan sudah berkumpul di sini. Begitu ya termohon, setengah dua ya. Baik. Sidang di skor sampai setengah dua ya. Sidang skor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa baru saja sidang di skor dan nantinya akan dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan dibuka dengan agenda pemeriksaan setempat atau PS yang akan dilakukan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga tadi medelis hakim, kuasa hukum dan juga jaksa penutup umum telah menyaksikan kesaksian yang disampaikan oleh ahli dari Rizmon Hasri Holland selaku ahli digital forensik. Kemudian juga ada dari saksi Widi dan juga Mega yang merupakan teman dari Fina. Kemudian juga ada Muhtar yang selaku kuasa hukum dari Widi. Pada intinya mereka mengatakan untuk pertama kali Widi dan Mega ini mengaku bahwa telah adanya percakapan yang dilakukan pada tahun 2016 silam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. 22 lewat 12 waktu Indonesia Barat yang dimana ini merupakan percakapan untuk dari Fina kepada Widi yang mengajak untuk minum bersama bertiga yakni ada Widi, Mega dan juga Fina. Namun ada hal juga yang menjadi perhatian tadi dalam ruang sidang adanya perbedaan hasil ekstraksi yang disampaikan oleh penyidik dan juga dari ahli digital forensik Rizmon Hasri Holland. Ini bahwa di tanggal 26 Agustus 2016 pada pukul 22.12 ini tidak ada keterangan untuk mengajak minum bersama dengan anggota geng motor XTC dan juga sebagaimana adanya kejanggalan bahwa pada pukul 21.15 sesuai dengan berita cara pemeriksaan pada 2016 itu merupakan kejadian pembunuhan dan pemeriksaan. Sementara pada pukul 22 waktu 14 artinya mereka masih melakukan percakapan melalui pesan singkat dan tentunya ini yang menjadi perdebatan dalam ruang sidang tadi. Selain itu juga Rizmon ini mengatakan bahwa melakukan ekstrasi file system dengan cloning sehingga ditemukan semua file-file yang telah terhapus. Dan juga dengan sejumlah upaya yang dilakukan dengan menggunakan algoritma yang disampaikan dalam persidangan itu membuka terang-menerang dari percakapan VINA dan juga WIDI. Kemudian juga adanya sebagaimana diinformasikan nanti akan dilanjutkan pada pukul 14 untuk dilakukan pemeriksaan setempat yakni diantaranya ada tiga lokasi utama. Yang pertama adalah Jembatan Talun. Kemudian ada Rumah RT Pasren dan juga SMP Negeri 11 Cirebon yang dimana ini nanti akan dilihat bagaimana kejadian sesungguhnya. Dan tadi juga Majlis Hakim telah menanyakan kepada Jaksa Penutumum apakah pihaknya akan mengikuti pemeriksaan setempat. Maka dari itu Jaksa menjawab untuk siap mengikuti pemeriksaan setempat pada siang nanti. Kemudian dari hari ini juga nanti akan dibawa saksi untuk menunjukkan kejadian-kejadian apa saja dari tempat kejadian perkara. Terima kasih.